Assalamualaikum Go back to my channel Eli Agustina26 Kita makan di luar Itu karena apa? Karena pintunya dikunci Sama si nenek kita gak bisa masuk Dia pergi ke rumah sakit Kita gak bisa masuk Karena gara-gara tadi pagi Aku berak Si Tuti Jaga bayar aku 5 menit Sama dia gak boleh Dia pergi dikunci Jadi kita makan mie apa adanya yang ada di rumah Yang ada di luar Kalau kerja sama nenek gila ya gini Kadang-kadang bayi kadang-kadang gak Pintu dikunci juga Orang Cina Itu bagnya cuman Kalau ada maunya Dia gak butuh ya gini Kalau gak ada maunya ya gini Gak ada salah aja dikunci Pintunya Kumat Sampai makan Nanti dia pulang Nanti dia pulang Perang sama aku Pasti itu perang Kita harus berani Kalau gak berani tambah tindes Kerjaan banyak Gak cuman disini Kan banyak sekarang Membantu Indonesia Yang kayak di Apa namanya Diinjek-injek Sama jikan Itu karena kita punya Tepo selero gitu Beda sama Filipin Kalau Filipin enggak Untung dinginnya udah gak begitu dingin Kunci pintunya Coba kalau dingin kemarin Kayak 9-10 derajat Bisa mati kedinginan di luar Aku apa video ini Biar pada tau Biar pada Apa ya Sebetulnya kita gak salah Kita berani kita gak salah Kecuali kalau kita salah Oke gak masalah Biar pada tau Mereka itu sebenarnya butuh kita Lebih butuh mereka daripada kita Apalagi sekarang cari pembantu susah Apalagi dari Indonesia Usahanya senang mati Majikan disini tuh kalau dikasih ati Ngerogoh rempelong Oke aku udah selesai Turhan hatiku juga udah selesai Nanti gak tau gimana aku perang sama dia ya Besok lanjutannya di video yang besok berikutnya Oke Yang penting kita jangan takut Sekarang kita gak salah kita gak boleh takut Majikan disini dikasih hati Minta jantung Kita usus ngerengpelong Tuh majikan disini Orang disini ada maunya baik Gak ada maunya ya kita diginiin lah Sampai ketemu lagi Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari minggu Selamat libur Semoga kita sehat semua Amin Aku mau apa ya Mau sharing sesuatu sih sebenernya Karena suara aku juga lagi kayak gini kan Lagi sakit lagi gak enak badan Jadi Minggunya aku libur Tapi aku libur di rumah temen Gitu kan disini aja lah Daripada di luar juga dingin kan Suara lagi kayak gini Badannya lagi gak enak gitu Mau sharing sedikit masalah Ada masalah sih aku sekarang sama majikan aku gitu Karena aku sakit ini dia Maksudnya dia buat alasan gitu kan Buat biar aku Biar aku keluar dari rumahnya gitu kan Katanya aku gak Aku sakit-sakitan lah Apalah apalah Padahal kan ini aku tularan mereka Kan mereka sakit juga Mereka batuk pilek Jadi aku tularan Terus bayi aku juga kemarin ya Sempat batuk pilek Jadi aku tularan gitu kan Namanya aja tidur sama bayi Tapi mereka nyalain aku Karena aku batuk pilek katanya Ya gimana ya namanya majikan ya gitu lah Terus Dia suruh aku ke rumah sakit Ke rumah sakit Oke aku rumah sakit gak apa-apa Tapi aku gak dikasih duit Mana mau aku rumah sakit gak dikasih duit Namanya aja Kita kan ada asuransi juga disini kan Terus dia ngacem aku macem-macem Terus yaudah yang penting aku gak salah lo gitu kan Mau aku mau dipecat lah Mau apa yang penting aku gak salah Yang penting hak aku Duit aku apa dikasih Ya oke lo aku gak apa-apa gitu Kadang kalau ngadepin majikan kayak gitu Kadang suka apa ya Suka Suka kesel sendiri Suka gak habis pikir gitu loh Gimana gitu Ya gitu lah namanya kerja di orang Di orang Di orang Cina gini Kadang baik kadang gak Kadang baik kadang gak gitu kan Nanti kalau datang baiknya baik Kalau datang Jeleknya ya gini Kayak ginilah Aku juga gak mau sakit Siapa sih yang mau sakit Apalagi kayak gini Siapa yang mau kayak gini Aku juga gak mau kayak gini kan Apalagi cuaca lagi gak menentu kayak gini Cuaca lagi buruk Cuaca lagi apa namanya Kadang panas Kadang dingin Kadang panas Kadang dingin Namanya cuaca di Hongkong Emang terkenal ekstrim banget kan Gitu Jadi ya Ya pokoknya buat semuanya lah TKW BMI Kalau misalnya kita Apa namanya Diperlakukan yang gak Gak sebenarnya Maksudnya gak Gak se Gak se Apa ya Gak menurut Gak menurut pemerintah Kita bisa lapor juga sih Aku juga mau lapor juga sih Kalau dia sampe Kebangetan sama aku Gitu kan Masalah aku Cuman masalah kayak gini Aku ketularan mereka Katanya aku sakit Gitu kan Tapi gimana Aku juga sebenarnya gak mau ketularan kan Tapi tetep aja nyalain aku Namanya aja majikan kan Ya gitu lah Jadi ya Buat kalian ya Hati-hati Maksudnya Jaga diri juga Hati-hati Suatnya Suatnya juga lagi ekstrim Yang penting kita harus Semangat Kita gak salah Gak usah takut Ya udahlah Sekian dulu Sharingan dari aku Berbagi pengalaman kita Sampai ketemu lagi Bye bye Assalamualaikum Sampai ketemu lagi